Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Selamat berjumpa kembali dengan Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Selasa 4 Juli 2023 Mari kita berdoa Tuhan ala Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan beri Dan bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami Sebelum melakukan aktivitas hari ini Ijinkan kami membaca dan merenungkan firmanmu Ampuni jika ada dosa yang terselip di hati kami Dan layakkan kami menjadi anak-anakmu yang berkenan di hatimu Bersabdalah ya Tuhan kami sedia mendengar firmanmu Amin Bapak Ibu Saudara Tema pada hari ini Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Diambil dari pengkotbat 3 ayat 11 Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah Dari awal sampai akhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada sebuah ilustrasi seorang anak kecil Nenek dan kwekik Seorang anak kecil bercerita kepada neneknya Bagaimana segala sesuatu dalam dirinya berjalan salah Mulai dari masalah di sekolahnya Dengan teman-temannya Masalah dalam keluarga Masalah kesehatan orang tuanya yang semakin parah Dan lain-lain Sementara sang nenek sedang membuat kue Seolah tidak mendengarkan dan tidak mengiraukan keluh kesah cucunya itu Sang nenek bertanya pada cucu yang masih kecil itu Apakah ia ingin camilan atau tidak Nenek berkata Ini ambillah sedikit minyak goreng Yaks lengket sahut cucu itu Bagaimana jika ambil beberapa telur mentah ini Sahut sang cucu Jijik nenek Apakah kamu mau ambil tepung terigu dan baking soda ini Nenek Itu semua menjijikan Aku tidak mau memegangnya dengan tanganku Nanti kotor Sang nenek pun kemudian menjawab Ya semua hal itu tampak buruk Lengket Tidak enak jika mereka sendiri-sendiri Namun jika mereka disatukan dengan cara yang benar Mereka menjadi kue yang enak Bapak ibu saudara Demikianlah Tuhan pun bekerja dengan cara yang sama Banyak kali kita bertanya-tanya Mengapa Tuhan membiarkan kita melalui masa buruk Masa sulit seperti ini dan itu Tapi Tuhan tahu bahwa ketika dia menempatkan hal-hal ini Semua ada dalam rancangannya Mereka selalu bekerja untuk kebaikan Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan Dan akhirnya mereka semua akan menjadi sesuatu yang indah Sumber dari Amerikan Inspirasional Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Biarlah ayat ini dalam pokot batika ayat 11 Menjadi perenungan kita hari ini Bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Dan kita berusaha mengerti Apa yang Tuhan mau kita lakukan Dari setiap musim hidup kita Yakinlah Tuhan pasti memberkati Melindungi dan memelihara kita anak-anaknya Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau selalu ada di setiap musim dalam kehidupan kami Peganglah tangan kami Dan sertailah Tiap langkah kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat berjalan Dengan Tuhan Yesus Bapak ibu saudara Tuhan memberkati Bapak ibu saudara